ketemu lagi di channel saya di Gua Sabi Sebotol malam-malam berdatangan tamu ya silaturohim untuk ya seiring untuk masalah usaha cucu mobil, cucu motor ini Matarendra dari Temanggung karena ditemani sama ikrinya karena ikrinya luar biasa teman-teman ya jadi kalau mau usaha cucu mobil, motor sebenarnya simpel banget mudah banget, karena yang dijual biasanya bukan dijual beli barang gitu ya ini mas Renda ini sedang praktek untuk praktek untuk cuci mobil nah tuh diucu sendiri mobilnya nah tapi kita lihat ya mesin naik tower ya lihat mas wah praktek praktek cuci mobil cuci motor eh cuci mobil mobilnya sendiri tuh istrinya Mas Renda dari Temanggung ya sekaligus sharing-sharing nah bencana pakai kolongan apa pakai it's release pakai kolongan masuk mas nah iya enak kan bagus mas sekarangannya enak kuat resiko masuk ke belas iya nanti coba masuk lewat sana mas nanti mas kolongan kan lewat sana nanti mungkin apa tempatnya juga oh ternyata kayak gini dalam gitu lewat depan ya lewat depan iya lewat depan itu aja gak ada hehehe kan masuk kan masih bisa kan masih bisa teman masuk selamat menikmati selamat pagi teman-teman kita ketemu lagi di channel saya Goa Salju Sebotol kali ini kita akan bahas tentang pompa pompa tripek pom atau upgrade dari mesin i-power 3200 plus menuju ke 3500 pro nah jadi seperti apa sih kok yang beda secara itu apanya ya mas gitu jadi mungkin teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang mesin i-power terbaru dari saya tipenya 3500 pro dari namanya itu sudah berbeda tapi dari sekian banyak yang yang membedakan ya teman-teman yang membedakan itu bukan bukan sekedar apa namanya material materialnya ini sebenarnya secara keseluruhan masih sama dengan 3200 plus tapi ada yang membedakan ada yang membedakan dan perbedaan dari i-power 3200 plus sama 3500 pro itu di bagian pompanya nah untuk pompa ipod 3200 plus itu menggunakan pompa aksial yang dikenal dengan pompa yang digunakan spesifikasinya digunakan untuk pekerjaan ringan jadi kalau ada mesin ya mohon maaf ada mesin yang yang digunakan ringan pekerjaan-pekerjaan ringan maupun sedang maka biasanya dia pakai aksial aksial atau aksial itu pompa ya seperti ya mungkin ada merek-merek tertentu ya yang itu menggunakan pompa aksial seperti 3200 plus nah itu masih aksial nah kenapa dari pabrikan ya dari pabrikan ipod ini mengeluarkan tipe yang yang pompa triflek ya atau triflek pom kita akan lihat spesifikasinya nanti saya akan sebutkan satu persatu ya barangkali teman-teman masih ini cuman sama tapi harganya beda lebih jauh di luar sana ya di luar sana ya artinya di luar negeri sana seperti di jepang di korea di itali di jerman di amerika sendiri hampir rata-rata untuk cuci mobil itu menggunakan pompa pom triplek atau triplek pom tapi saya akan tunjukkan dulu nanti saya akan bahas perbedaannya di luar sana